Intro Nah hari ini saudara kita akan memulai kotba berseri kita yang baru yang berjudul Awake Awake itu bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah bangun dan sadar Tidak bisa dijelaskan oleh satu kata-kata saja Kayaknya bangun itu wake up Tapi awake itu semua nalar kita itu bisa merasakan lima panca indera kita semua bisa merasakan apa yang harus kita rasakan Karena itu tahun 2017 Tuhan ingin supaya kita semua tidak tertidur, tidak terbawa oleh arus Jadi selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar dari kitab Ibrani saudara Nah ini kitab Ibrani, the study of the book of Hebrews, jarang sekali orang berkotbah dari kitab Ibrani Tetapi saya rasa Ibrani ditulis oleh penulisnya tidak jelas Tetapi menurut gaya bahasanya kelihatannya itu adalah Paulus Yang menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat relevan untuk kita gereja saat ini, gereja modern saat ini Karena kita mengalami tantangan yang sama yang dialami oleh orang-orang Ibrani pada masa itu Nah juga saudara sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan ada dua pengumuman Bagi saudara yang terlibat di dalam pelayanan Tetapi saudara belum mengambil kelas Anda pasti berubah Anda pasti berubah itu adalah kelanjutan dari Anda pasti selamat Jadi APS itu kalau saudara mau melayani biasanya harus ambil kelas namanya Anda pasti selamat Ini penting banget supaya saudara doktrin keselamatannya kuat Nah bagi saudara yang sudah melayani tapi saudara belum mengambil kelas Anda pasti berubah Saya kepingin saudara meneruskan langkah berikutnya supaya saudara bisa mengambil kelas APB Bagi head of department kalau saudara tahu anggota saudara yang ikut melayani saudara di multimedia Atau di mana-mana saudara ya children ministry Kalau ada anggota saudara yang belum mengambil kelas ini Saya mau mengajak kita di tahun 2017 ini kita sama-sama membuat sebuah langkah Untuk kita sama-sama memperkuat iman kita Supaya Anda dapat berakar, bertumbuh dan berbuah Yang setuju katakan amin Saudara begini saudara karena waktu saudara diselamatkan Saudara menerima tiga hal Yang pertama justification, sanctification and glorification Nah justification ada kelasnya Anda pasti selamat Nah sanctification and glorification gak ada kelasnya Saudara perlu terlibat Saat saudara terlibat kebenaran yang saudara terima ini nanti akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara Saudara belajar untuk jadi sabar Saudara belajar untuk jadi lebih gampang mengampuni Saudara belajar untuk jadi menghargai orang lain Nah itu kan saudara Itu pengudusan supaya kekudusan Tuhan itu menjadi sempurna di dalam kehidupan saudara Nah ini gak ada kelasnya Tetapi kalau saudara ambil APB Saudara bisa dituntun supaya saudara waktu mengalami hal-hal yang tersebut Saudara tidak gampang kecewa Saudara dapat mendapatkan teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama Oke saudara Jadi kelas APB yaitu akan dimulai minggu depan Tanggal 15 Januari jam 1 siang setelah kebaktian kedua Jadi saudara yang terbiasa kebaktian sore Kalau saudara mau ikut kelas APB mungkin selama beberapa minggu perlu datang di kebaktian yang pagi dan mengikutinya setelah kebaktian yang pagi Dan juga saudara bagi saudara yang ikut ini pengumumannya kedua Kita ikut meeting di awal Januari Awal Desember sorry Kita akan mengadakan care group leader discipleship training yang dimulai hari Rabu ini tanggal 11 Januari Akan terjadi selama 9 minggu Kita akan mempersiapkan core team-core team dari semua care group Saat ini kita ada 22 care group Kita berdoa So far sudah 57 orangan gitu ya Kita berdoa supaya kita mengingatkan saudara semua yang sudah tergabung untuk bisa ikut di dalam care group leader discipleship training hari Rabu Selama 9 minggu kita akan mempersiapkan kita anda semua untuk menjadi core team yang baik Untuk care group anda Dan kalau anda siap anda akan disiapkan untuk menjadi care group leader yang baru di masa depan Saya yakin di tahun yang baru ini anda akan menjadi kita akan mempunyai 50 care group lebih Kira-kira untuk bisa menjadi care group leader Alright kita akan sama-sama masuk ke dalam firman Tuhan Ibrani 1 kita akan baca sama-sama Saya akan baca yang ganjil saudara baca yang genap oke Pada zaman dahulu banyak kali ala berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi dengan memakai berbagai bermacam-macam cara Ayat yang kedua saudara Ayat yang ketiga Dialah yang memancarkan keagungan Allah yang gilang-gemilang Dialah gambar yang nyata dari diri Allah sendiri Dialah juga yang memelihara keutuhan alam semesta ini dengan sabdanya yang sangat berkuasa Sesudah ia memungkinkan manusia untuk dibebaskan dari dosa-dosa mereka Ia menduduki tahta pemerintahan di surga bersama-sama dengan Allah penguasa yang tertinggi Ayat yang keempat kita baca sama-sama Satu dua tiga Anak itu mendapat kedudukan yang jauh lebih tinggi dari malaikat Dan namanya yang diberikan Allah kepadanya juga jauh lebih terhormat daripada nama yang diberikan kepada malaikat Mungkin saudara bingung ini ngomongin kok ngomongin malaikat dan yang lain-lain Saya akan masuk ke sana saudara Sesudah ayat yang keempat Saya minta saudara setiap minggu kita akan belajar dua fasal dari kitab Ibrani Jadi kita akan baca banyak ayat Tapi jangan takut saudara ini gak akan terlalu panjang Tetapi Ayat lima Sampai habis Fasal yang pertama Ini berbicara bagaimana Yesus Jauh lebih hebat Jauh lebih baik Jauh lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat Mungkin sudah bingung Kenapa kok harus diberitakan seperti itu Nanti saya akan jelaskan kepada saudara kenapa Nah kita akan lompat ke Ibrani 2 ayat yang pertama Ibrani 2 ayat yang pertama Kita baca saja ayat yang pertama Satu, dua, tiga yang keras Karena itu harus kita memperhatikan apa yang telah kita dengar Supaya kita jangan hanyut di bawah arus Supaya kita Kita sama-sama baca lagi Satu, dua, tiga Supaya kita Jangan hanyut di bawah arus Amen Nah saya minta supaya saudara nanti Kalau di rumah Saya mohon untuk saudara bisa membaca dua fasal ini Di rumah Direnungkan Setelah saudara mendengarkan kotba ini Waktu saudara baca Nanti saudara akan lebih mudeng Nanti saudara akan Oh saya lebih mengerti sekarang Kenapa? Oke Nah ini ada pesan khusus Tuhan Untuk kita semua di tahun 2017 Nah karena itu Hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan Kita ambil waktu untuk berdoa sebentar Tuhan kami mengucap syukur Kami berdoa saat ini Biarlah seluruh konsentrasi kami Dapat kami arahkan kepada firman Tuhan Tidak ada seorang pun Yang kehilangan porsi dari firman Tuhan Yang diimpartasikan oleh roh kudus Dalam kemerdekaan Dari kebenaran yang kau berikan di dalam hidup kami Tidak ada seorang pun yang whatsapp Instagram Facebook Atau main smartphone game Apapun Supaya setiap kami menerima Importasi dari engkau Yang percaya dan menerima Sama-sama katakan Amin Saudara Di tahun 2017 Biasanya resolusi-resolusi Itu banyak sekali Saya tahu beberapa orang Sudah mempunyai resolusi Tahun 2017 Mau turun 10 kilo Wah hebat juga saudara ya 5 kilo Atau berapa kilo Saya enggak tahu Bahkan ada yang sudah taruhan katanya Setiap berapa kilo Nanti kita taruhan berapa ratus ribu Waduh Saudara ya Ada yang bilang sama saya Pak Saya mau join fitness Nanya-nanya sama saya Bapak kelihatannya kan suka fitness gitu Mau dimana gitu Saudara Saya baru 2 tahun disini Saya enggak tahu Saya tahunya cuma hanya di Gold Gym Celebrity Fitness Atau di Rokas Dan bisa bermacam-macam Nah Ada yang bilang sama saya Waduh pak Saya akhirnya Daftar di fitness ini Dan mereka punya spesial-spesial Mereka baru sadar Waktu mau fitness Mereka tidak punya baju olahraga Makanya mereka bilang sama saya Pak Saya mau ke Pasaratum Tak beli baju olahraga Wah Gitu saudara ya Karena fitness tanpa baju olahraga Kayaknya kurang abdol Begitu saudara ya Kalau enggak saudara Cuma hanya pakai t-shirt Dan celana pendek Akhirnya mereka pergi Mereka baru sadar Kalau beli 1 pasang Tidak cukup Karena 1 pasang Begitu sudah Dicuci Karena keringetan Besok mau fitness lagi Tidak punya baju Jadi at least harus beli 2 Atau 3 pasang Betul saudara ya Nah waktu mereka Lagi fitness Mereka baru sadar Sepatu olahraga mereka Yang sudah tidak pernah dipakai Selama bertahun-tahun Akhirnya mereka pakai lagi Karetnya sudah mati Saudara ya Jadi waktu mereka lari Kakinya sakit Sehingga mereka Akhirnya harus Pergi Beli Sepatu yang baru Saudara ya Waktu mereka Pergi ke mall Untuk beli sepatu Ketemu sama teman-teman Teman-teman bilang Oh ini loh Sepatu ini loh Enak Dia bilang Aku ini sekarang sudah ikut maraton Demi maraton Sekarang ada fenomena baru Saudara Semua orang ikutan maraton Maraton BCA lah Maraton inilah Maraton Colorful run lah Mau apa semua Ya betul saudara ya Semuanya ikut maraton Akhirnya Kamu perlu beli sepatu ini Buat maraton itu enak Tetapi kalau kamu mau fitness Jangan pakai sepatu ini Pakai sepatu ini Dan disana ada salesmannya juga Salesmannya menjelaskan Akhirnya Anda menjadi korban salesman Akhirnya Anda Tidak cuma hanya beli satu pasang sepatu Anda beli dua pasang sepatu Demi Semangat Anda Untuk menjaga resolusi Anda Di tahun 2017 Untuk hidup Sehat Saudara Fenomena-fenomena seperti ini Sudah sering Karena beberapa tahun lalu Fenomena yang Yang lalu adalah Sepeda Semua orang sepedaan Kalau saudara Pergi pagi-pagi Ke gereja Pagi-pagi Saudara melihat Ratusan orang naik sepeda Bahkan kalau saudara dengar Orang ngomong-ngomong tentang sepeda Sepedanya ratusan juta Sepedanya bahkan lebih mahal Daripada Kijang Innova Begitu saudara ya Kalau saudara lihat Baju mereka Karena beli sepeda Tidak cukup Harus beli Sepatunya Saudara kalau ketemu Sama orang yang Kelotak-kelotok Kelotak-kelotok Itu sepatunya lain Saudara Itu sepatunya itu bisa Nempel di pedalnya sepeda Supaya Lebih aerodinamik Katanya Begitu saudara ya Helmnya pun Lain saudara Dan juga bajunya pun lain Dan juga sekarang Ada fenomena baru Katanya fenomena yoga Ikut-ikutan yoga Dimana-mana Saudara tahu Katanya ibu-ibu ini Saya dengar ibu-ibu Saya gak punya celana yoga Katanya celana yoga Aja 2 juta saudara Luar biasa Dari 100% Orang-orang yang ikut Fenomena-fenomena ini Saya gak yakin Kalau mereka itu Benar-benar serius Dalam mengikutinya Betul saudara? Kalau saudara perhatikan Saya belum pernah Mengadakan riset Dan belum ada risetnya Tetapi Saya yakin Dari 100% Mungkin Secara kasar saja Mungkin 25% Dari semua orang itu Benar-benar serius Sepedaan Atau benar-benar serius Berolahraga Yang akhirnya Membuat hidup mereka Berubah Dan menjadi hidup sehat Betul saudara? Lah sisanya ngapain pak? Nah anda sendiri jawab Seringkali kita Hanya Ikut-ikutan saja Yang mestinya Olahraga Esensinya Tetapi yang dibingungi Sepeda ini merek Kopo Sepatu ini merek Kopo Halo Celananya merek Apa? Sepertinya Excitement itu Lebih penting Dari Excitement terhadap Aksesoris-aksesoris Yang tidak penting Itu menjadi lebih penting Daripada yang penting Sehingga yang penting itu Sejadi tidak Penting Halo Kenapa Hari ini saya berbicara Mengenai hal ini Karena Kalau kita tidak hati-hati Hal ini bisa terjadi Dengan Keadaan iman kita Dan Kitab Ibrani Ditulis oleh Rasul Paulus Supaya Orang-orang Yahudi Yang dulunya Ikut Agama Yudaisme Di bawah Musa Dengan hukum Tauratnya Dan mereka Diselamatkan Lahir baru Mengenal yang namanya Kasih Karunia Tetapi setelah Beberapa lama Mereka mulai Kehilangan Esensi Dari kekristenan Itu sendiri Karena itu hari ini Saya mau berbicara Kembali Kepada esensinya Dan kalau 2017 Kita tidak hati-hati Maka Tarikan Arus Menghanyutkan kita Kita akan bisa Kehilangan Esensinya Nah di Ibrani 1 Dikatakan begini Pada zaman dahulu Banyak kali Ala berbicara Kepada nenekmu Yang kita melalui Nabi-nabi Dengan memakai Bermacam-macam Cara Saudara Benar Kenapa ini disebut Karena pada saat itu Orang-orang Jemaat Waktu itu Mereka sedang Terpana Dan terpesona Dengan hamba-hamba Tuhan Yang kelihatannya Seperti nabi-nabi Yang mempunyai Pewahiwan-pewahiwan Baru Dan saat itu Konon Rasul Paulus Yang menulis Ibrani Dia memperingatkan Memang Zaman dulu Allah Kalau mau berbicara Sama bangsa Israel Harus lewat Nabi-nabi Nabi Elia Nabi Elisa Nabi Yesaya Memang Tuhan itu Kalau mau berbicara Dia memilih Seseorang Orang yang dia pilih Belum tentu Orang baik Orang hebat Tetapi orang yang dia Kasih karuniai Dikasih anugrah Makanya itu semua Nabi di perjanjian lama Itu dipilih oleh Tuhan Bukan karena mereka baik Tetapi Tuhan memberikan Kasih karunia kepada mereka Sehingga diurapi Tuhan Dan melalui mereka Ada sabda-sabda Tuhan Dan memakai Bermacam-macam cara Saya kasih contoh Sudara Masih ingat Janda Yang hanya mempunyai Buli-buli Minyak Dan Sepotong Tepung Mereka hampir mati Tetapi Elia bilang Kamu tuangkan Buli-buli minyak itu Kepada pundi-pundi yang besar Dan kemudian Jual minyaknya Supaya kamu bisa hidup Dan Waktu dia tuangkan Kedalam pundi-pundi besar Sampai dia pinjem Pundi-pundi Tetangga-tetangganya Dan itu pundi-pundi Tidak pernah habis Dan itu minyak keluar terus Semua orang Waktu Musa Nabi Musa Dia membawa Bangsa Israel keluar Waktu 2 juta orang Keluar dari Mesir Dipimpin oleh Tiang awan Dan tiang api Malam jadi tiang api Siang jadi tiang awan Wah hebatnya Bayangkan Saat matahari terbenam Itu tiang awan Tiba-tiba berubah Jadi Jadi tiang api Luar biasa Enggak suka Nah Pada saat itu Di Di Apa namanya Orang-orang Ibrani Dimana Kitab ini ditulis Betapa orang-orang itu Terpesona Dengan mujizat-mujizat Yang dilakukan oleh Hamba-hamba Tuhan Konon Dalam tanda kutip Nabi-nabi Nah Karena itu Rasul Paulus bilang Zaman dulu memang Allah berbicaranya Lewat nabi-nabi Tetapi Ayat yang kedua Kita baca sama-sama 1-2-3 Tetapi Ayo semuanya baca 1-2-3 Tetapi Pada jaman Akhir ini Stop dulu Jaman akhir ini Lihat ditulis 2000 tahun yang lalu Artinya kalau sekarang Sudah Tahun 2017 Anda ada di penghujung Dari jaman akhir ini Halo Tetapi Pada jaman akhir ini Ayo semuanya Sama-sama Ia Berbicara Kepada kita Dengan Perantaraan Anaknya Saudara Saya mau katakan Kepada saudara Jesus Is better Than the prophets Tahun 2017 Saya berdoa Supaya saudara Tidak tergantung Oleh Hamba Tuhan Halo Amin Saudara Saya Saya sudah pernah Jelaskan ini Saya mau jelaskan Sekali lagi Fungsi dari Nabi-nabi Hamba Tuhan Imam Di perjanjian lama Dengan perjanjian baru Beda Di perjanjian lama Memang betul Mereka adalah pengantara Antara Tuhan Dan umatnya Umatnya Kalau mau ketemu Tuhan Harus lewat Nabi-nabi Harus lewat Hamba Tuhan Tetapi Di dalam perjanjian baru Waktu Yesus berkata Sudah selesai Apa yang terjadi Tirai yang memisahkan Antara ruang Maha Kudus Dan ruang Kudus Tersobek Dari atas ke bawah Tebalnya 25 cm Tingginya 30 meter Tidak ada manusia Yang bisa melakukan hal itu Tetapi itu tersobek Maksudnya apa Tidak ada lagi Pemisah Antara Tuhan Dengan manusia Karena karya Salib Kristus Barang siapa yang percaya Kepada Kristus Dia ada di dalam Kristus Artinya Roh Allah Tinggal di dalam dia Makanya firman Tuhan berkata Tidak tahu ke kamu Bahwa tubuhmu adalah Baik Roh Kudus Amin sodara Artinya Sodara dengan Tuhan Punya akses Kalau ada Hamba Tuhan Di perjanjian baru Dia adalah Yang mengkonfirmasi Apa yang Tuhan Sudah bicara Melalui Roh Kudusnya Di dalam hati sodara Amin sodara Karena itu Rasul Paulus ingin bilang Hamba Tuhan Baik Tetapi Pewahyuan yang terbaik Yang Tuhan pernah katakan Kepada kita semua Dan berikan kepada kita semua Bukan Mujizat-mujizat yang spektakular Tetapi Tetapi hanya satu Yesus Kristus Tuhan Kalau kamu lemah Kamu lihat Yesus Maka Kamu yang lemah Akan dikuatkan Kalau kamu Kehilangan pengharapan Kamu lihat Karya salib Kristus Waktu kamu Lihat karya salib Kristus Kamu akan menerima Pengharapan yang baru Bahkan pengharapan Yang kita punya Di dalam Kristus Tidak pernah Mengecewakan Sodara dengan saya Jadi Yesus itu adalah Pewahyuan yang terhebat Yang pernah kita terima Karena Karena itu gini loh Tuhan tidak pernah Memberikan kita Seperangkat Peraturan A bunch of rules Tuhan tidak memberikan Sodara Buku Suci Tapi dia memberikan Sodara pribadi Namanya Yesus Kristus Amin sodara Karena itu Kalau sodara punya Yesus Sodara punya segala-galanya Yang setuju katakan Amin Kalau sodara punya Yesus Maka sodara punya kekuatan Sodara punya kuasa Sodara punya pengharapan Sodara punya kasih Yang sempurna Karena dia yang menjadi Pembela kita Karena itu sodara Pasti Lebih dari Pemenang Amin sodara Katakan sama-sama Saya lebih dari beberapa Pemenang Amin Katakan pada kanan-kirimu Kamu punya Yesus Amin Berikan kemuliaan Buat Tuhan Yesus Kalau sodara percayakan hal ini Amin Nah Jesus is better than the prophets Itu yang pertama sodara Rasul Paulus ingin berbicara Kepada audiensnya Come on Jangan tergantung Sama hamba Tuhan Sodara saya Saya counseling Sama banyak orang Hamba Tuhan Ini kadang-kadang Kasih Memberikan sebuah Apa Suruhan-suruhan Yang aneh-aneh Yang berbau-bau Mistik sodara Harus bakar ini Harus Harus habis itu Melakukan ini Supaya nanti Rohnya orang Orang ini Dari mana Ayatnya dari mana Kadang-kadang aneh-aneh sodara Nah hari ini Saya berdoa Supaya sodara Tidak diombang-ambingkan Sodara Saya sudah pernah Cerita sama sodara Kan waktu pertama kali Saya baru Datang dari Amerika Saya ditelepon sama orang Pak bisa gak bersihin rumah saya Saya terus terang Bener-bener Ini gak bohong sodara Saya kaget Bersihin rumah Maksudnya nyapu-nyapu Maksudnya Gak ngerti ya Bersihin rumah saya Enggak pak Bukan pak Ini loh Apa namanya Nengkingin Saya bilang sama dia Yesus yang ada di dalam saya Sama Yesus yang ada di dalam sodara Itu sama Jadi jangan Saya gak Saya gak Gak apa-apa Saya ajari kamu Kamu gak tau kan caranya Saya ajari Nanti kamu beli rumah kedua Jangan takut Kamu pasti punya rumah kedua Wah gitu Sudah ya Kamu lakukan sendiri Gitu Amin sodara Yesus yang ada di dalam saya Ada di dalam sodara Jangan Gini loh sodara Di akhir jaman Akan ada waktunya Orang akan cari Amba Tuhan Lari kesana Fenomena ini Fenomena itu Urapan ini Ada orang yang harus pakai Apa namanya Sabu tangannya orang itu Terus nanti didoakan Ada minyak ini Minyak itu Dibawai semua Terus nanti Diciprat-iciprat di rumah Sodara Itu sudah Ingat Anda punya Yesus Roh yang ada di dalam Anda Jauh lebih besar Daripada roh yang ada di dalam dunia Amin sodara Jadi Ini juga pernah terjadi Di kitab Ibrani Jadi hari ini saya berdoa Tahun 2017 Sadarlah akan siapa sodara Awake Bangun Sadar Yesus Ada di dalam sodara Dan Yesus Itu jauh lebih baik Daripada nabi manapun Yang pernah ditulis di Alkitab Yesus Itu yang terbesar Yesus Ada bersama dengan sodara Amin sodara Nah kemudian sodara Di ayat yang kedua Dikatakan Sodara Di ayat yang keempat Dikatakan Anak itu mendapat kedudukan Yang jauh lebih tinggi Daripada Malekat Loh ini kok ngomong malekat Maksudnya apa Dan nama yang diberikan Allah Kepadanya Juga jauh lebih Terhormat Daripada nama yang diberikan Kepada Malekat Saya mau kasih tau Kepada sodara Poin yang berikutnya Adalah Jesus is better than angels Apa hubungannya pak Sama saya pak Saya gak ada hubungannya Sama malekat-malekatan Saya mau kasih tau Di akhir jaman ini Jangan kaget Mungkin anda belum dengar Tapi saya sudah dengar Ada orang-orang yang bisa Berkomunikasi dengan malekat Bahkan pada saat itu Hamba-hamba Tuhan Yang disebut nabi-nabi itu Berhubungan Sama malekat-malekat Sebagai pengantara Supaya mereka bisa Ngomong sama Tuhan Itu lewat malekat Sodara Itu yang terjadi Jangan kaget Nanti beberapa Tahun Mungkin bahkan Tahun 2017 Akan ada Ajaran-ajaran Aneh Dan ajaran-ajaran Sesat Yang menggunakan Malekat-malekat Bahkan sodara Pernah melihat Malekat disuruh-suruh Malekat Pegang Nanti orangnya bisa Kejat-kejat Begitu sodara Saya pernah lihat Tapi saya mau kasih tau Kepada sodara Jesus is better than angels Yesus lebih tinggi Dan lebih hebat Daripada malekat Kalau ada malekat Yang ngomong sama sodara Hati-hati Di akhir zaman ini Karena Yesus Bisa ngomong sama sodara Lewat roh kudusnya Kalau Sampai ada malekat Yang muncul di depan sodara Sodara perlu bertanya-tanya Ini benar-benar malekat Atau setan Karena setan juga bisa Menjelma jadi Pura-pura jadi malekat Dikatakan setan itu Bentuknya bisa jadi Malekat terang Ada firmanya Alkitab Halo Jesus is better Than angels Jadi jangan Gini loh sodara Saya mau katakan kepada sodara Pewahyuan-pewahyuan itu Bukan pewahyuan Karena pewahyuan yang terbaik Adalah Yesus Kristus Kalau ada pewahyuan-pewahyuan baru Jangan kaget Ada generasi malekat ini Generasi malekat itu Hati-hati sodara Karena itu belum tentu Benar-benar Dari Tuhan Jesus is better than angels Sodara saya kasih ayat ini Supaya sodara nangkap Galatia 1 6-8 Ayo kita baca sama-sama ya Ini ada malekatnya Lihat nanti Aku heran Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Aku heran Bahwa kamu Begitu lekas Berbalik daripada dia Yang oleh Kasih karunia Kristus Telah memanggil kamu Dan Mengikuti suatu Injil lain Hei Hati-hati Di akhir jaman Di tahun 2017 Saya berdoa untuk Jemaat Gibeon Kamu tidak akan Mengikuti Injil lain Injil itu bahasanya Katakan Kabar baik Kamu tidak akan Mengikuti kabar baik Yang lain Kecuali kabar baik Dari Kristus Aku heran Dulu kamu sudah Diselamatkan oleh Kasih karunia Kristus Yang manggil Tuhan Yang meleh Tuhan Bukan kamu yang bisa Bukan kamu yang baik Tapi Tuhan yang memilih kamu Tuhan yang menyelamatkan kamu Loh kok kamu bisa berbalik Terus lihat Ayat 7 Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Yang sebenarnya Bukan Bukan kabar baik Hanya ada orang yang Mengacaukan kamu Dan bermaksud untuk Memutar balikan Injil Kristus Senggolan sebelum Memutar balikan Injil Kristus Memutar balikan kabar baik Diputar balikan Kalau saudara mendengar Kotbah Yang membuat saudara takut Bukan membuat saudara Mantap Itu bukan kabar baik Halo Terus lihat Siapa yang ngomong Ayat 8 Tetapi Sekalipun kami Atau Seorang Malekat dari Surga Yang memberitakan kepada Kamu suatu Injil yang berbeda Dengan Injil yang telah kami Beritakan kepadamu Terkutuklah dia Halo Amin saudara Saudara punya Kristus Kristus adalah Pemberian Hadiah Tadi Melissa Sudah cerita Hadiah Yang Terbaik Yang Tuhan Berikan buat Saudara dan saya Dan saudara punya Kristus Dan saudara Dimiliki Kristus Amin saudara Tahun 2017 Taruh Kristus Di pusat Kehidupan Saudara Ini ada Sebuah Message Buat kita semua Taukah Saudara Posisi Saudara Dan saya Di dalam Kristus Katakan sama-sama Saya Di dalam Kristus Katakan kepada Kanan ginimu Kamu Di dalam Kristus Amin saudara Saudara percaya Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Amin Sekali lagi Artinya Saudara ini Milik Kristus Amin Saudara Saya berdoa Untuk para suami Ini adalah Tahun Dimana Tuhan 2017 Saudara Akan menjadi Kepala keluarga Yang berbuah Dalam hidup Saudara Karena apa Ada Kristus Bersama dengan Saudara Kau akan menjadi suami yang baik kepada istrimu Kamu akan menjadi papa yang baik kepada anak-anakmu Karena urapan Kristus Kristus itu artinya yang diurapi Kalau Kristus yang paling diurapi itu ada bersama dengan saudara Urapannya bersama dengan saudara Saudara pasti dimampukan menjadi suami yang baik Menjadi kepala keluarga yang baik Menjadi papa yang baik Para wanita Para wanita Para istri Saudara Diurapi Tuhan Karena Kristus bersama dengan saudara Untuk menjadi penolong yang baik Kalau suamimu Membutuhkan Sebuah encouragement Biarlah urapan Kristus Bersama dengan anda Supaya anda bisa menolong suamimu Untuk dia dapat Memenuhi panggilannya Sebagai kepala keluarga Amin Saudara Anak-anak Single 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 Orang-orang yang masih Single Jangan galau Karena kamu jomblo Amin Saudara Kita hidupi Kristus yang sudah menjadi milik saudara Hidupi Kristus Yang ada di dalam hidup saudara Sehingga saat saudara Menghidupi Kristus Fokusmu Kristus Nanti lagi Anda menghidupi Kristus Tiba-tiba saudara ngeliat Ada orang lain Yang juga sama-sama Menghidupi Kristus Wah ini lumayan Ini hebat juga Nanti saudara ketemu jodoh saudara Jodohmu bukan karena Dia seksi Dia ganteng Dia cantik Dia hot Waduh Itu sementara semua Tetapi kalau dia Sama-sama Menghidupi Kristus Maka saudara akan mempunyai Pasangan hidup yang seimbang Amin saudara Karena sama-sama Menaruh di apa Siapa Kristus Sebelum saudara tahu Apa dan bagaimana Saudara harus tahu Kenapa Kenapanya itu Kristus Kristus yang menyelamatkan Saudara Hiduplah bagi dia Hiduplah untuk dia Solideo Gloria Hidup untuk kemuliaannya Maka hidup saudara akan Jadi berarti Amin saudara Jadi hari ini saya berdoa Saudara supaya saudara sadar Bahwa Yesus itu lebih baik Lebih tinggi Lebih sempurna Daripada Nabi Lebih hebat Daripada Angels Lebih hebat Daripada Malekat Dan kemudian dikatakan di Ibrani ayat yang ketiga Dikatakan begini Dialah yang memancarkan Keagungan Allah Yang gilang-gemilang Dialah gambar yang nyata Dari diri Allah sendiri Jadi kalau saudara Pengen tahu tentang Tuhan Saudara lihat siapa Yesus Amin saudara Dikatakan begini Dialah yang memelihara Keutuhan alam semesta ini Dengan sabdanya yang sangat berkuasa Terus yang digaris bawah hitam Kita baca semua Sama-sama Satu, dua, tiga Sesudah ia memungkinkan manusia Untuk dibebaskan dari Dosa-dosa mereka Ia menduduki tahta pemerintahan Di surga bersama-sama dengan Allah penguasa yang tertinggi Ini penting banget Saya mau kasih tahu kepada saudara Tahun 2017 ini Iblis akan berusaha Mengusik Status saudara Sebagai orang-orang yang ditebus Tetapi lihat Firman Tuhan berkata Ini persis sama saudara Di Ibrani Ada beberapa orang Yang bilang begini Kamu sudah diselamatkan Oleh Yesus Tapi Tidak cukup Kamu harus melakukan ini Kamu harus melakukan itu Supaya keselamatanmu itu Terus Ada Rasul Paulus bilang Pengorbanan Kristus itu Sudah selesai Setelah Kristus menyelesaikan Pengorbanan Untuk dosa itu Sekali Untuk selama-lamanya Dia duduk Di tahta pemerintahan Di surga Bersama-sama dengan Allah penguasa yang tertinggi Saudara Saya mau katakan kepada saudara Bahwa Menurut firman Tuhan Penebusan Kristus itu Sempurna Amin saudara Sempurna Amin saudara Satu kali Untuk selama-lamanya Ada yang bilang sama saya Begini Sampai debat Sampai debat Ngomong sama saya Pak Saya gak percaya itu pak Gak mungkin Karena saya Pasti dosa-dosa saya Yang dulu Tok yang diampuni Dan sekarang ini Saya harus Mempertahankannya Saya mau tanya sama saudara Dulu dapat keselamatan Oleh karena apa Kasih karunia Anugerah Tuhan Kamu gak punya Dikasih Kalau oleh Upaya manusia Kamu gak bisa dapat Bagaimana kamu bisa Mempertahankannya Dengan upayamu sendiri Gak bisa Dengan kuasa Tuhan Kuasa Tuhan itu Diberikan kepada saudara Karena kamu Gak punya Dikasih oleh Tuhan Untuk menghidupi Hidup yang baru Penebusan Kristus itu Sempurna Sekali Untuk selama-lamanya Termasuk Sampai masa depan Yes Termasuk untuk Sampai masa depan Bagaimana mungkin Tuhan hanya mengampuni Masa lalumu Tuhan mengampuni Seluruh dosa Waktu dia berkata Sudah Selesai Artinya Lunas Amin saudara Lunas Gak ada yang namanya Saudara dikasih DP Saudara nyecil sendiri Gak ada Firman Tuhan berkata Lunas Katakan sama-sama Lunas Katakan sama-sama Saya Lunas Amin saudara Artinya saudara Sudah tidak punya Hutang dosa lagi Ada yang nanya sama saya Bila Lah enak Ini bisa disalahgunakan Apakah betul bisa disalahgunakan Betul Saya mau katakan kepada saudara Betul bisa disalahgunakan Ada orang enak Nek ini Ya Wih Kita hidup Ngawurai Saudara saya mau kasih tau kepada saudara Tadi Melissa kasih Sebuah ilustrasi yang sangat baik Saya jadi ingat Almarhum Bapak saya Benar saudara Bapak saya itu sayang Sama jam tangan Sama cincin Gitu saudara ya Wah selalu ada Lap-lap khusus Begitu saudara ya Sekarang saya Juga punya lap-lap khusus Itu sendiri juga Saudara ya Itu ada di tangan saya Nah Itu berharga Maksudnya apa Kalau saudara tahu Sesuatu yang berharga Saudara bakal Asal-asalan Dengan sesuatu yang berharga itu enggak Pasti tidak Saudara akan jaga baik-baik Karena apa Nilainya Harganya Sangat mahal Kalau saudara tahu Betapa mahalnya Penebusan yang dilakukan Kristus buat saudara Saudara Tidak akan Sembrono Hidup saudara Yang setuju katakan Amen Kalau saudara sembrono Saya mau tanya Jangan-jangan Kamu enggak ngerti Jangan-jangan Kamu belum Selamat Amin Saudara Tetapi kalau saudara Tahu sadar Wow Saudara tidak akan Saudara akan melihat Ini sesuatu yang berharga Saudara akan berkata Hidupku Solus Kristus Hidupku Soli Deo Gloria Tuhan Engkau kasih aku kerjaan Aduh Ini anugerah Tuhan Aku harus Jadi pengelola yang baik Atas kerjaan Amin Saudara Saudara lihat istri Saudara Saudara lihat Anak-anak aduh Aku punya anak-anak Pinter-pinter Kok bisa ya Tuhan Ini aku mesti Hanti-hanti Ini titipanmu Tuhan Saudara gak akan Ngawur Saudara akan jadi Bapak yang baik Amin Saudara Saudara melihat ini Wow Penebusan Kristus Sempurna Kamu gak layak Terima semua itu Tapi dikasih Oleh karena karyanya Hari ini Saudara akan melihat Sesuatu yang berbeda Oh iya Tuhan Aku mau jadi Pengelola yang baik Yang setuju katakan Amin Katakan sama-sama Penebusan Kristus Sempurna Amin Penebusan Kristus Sempurna Berikan tepuk tangan Karena kesempurnaannya Amin Saudara Ya Nah mungkin Saudara bilang sama saya Pak Ini gak relevan Buat saya hari ini Aku gak percaya Nabi Aku gak percaya Malaikat-malaikan Aku percayanya Sama Yesus Puji Tuhan Wah akhirnya Pak Michael Korba sesuatu Yang saya Saya gak kene Hari ini Wah yes lumayan lah Aku Aku sengerti Aku sengerti Wah gitu Sudah ya Nah saya Saya mau Mau bawa ini Supaya saudara juga Kena semua Oke Ibrani 2 Katakan begini Sudah Karena itu Kita baca sama-sama Satu dua tiga Karena itu Harus Lebih teliti Kita memperhatikan Apa yang telah kita dengar Supaya kita Jangan hanyut Dibawa Arus Ini terjemahan Bahasa Indonesia Yang tepat Persis seperti Bahasa Yunaninya Jangan sampai kita Hanyut Dibawa arus Orang hanyut Kentir Itu gak kepingin Kentir Tetapi gak sengaja Tiba-tiba gak kerosok Hanyut Sreep Nah Saudara Saya mau Tadi bagi anda Hari ini Kau bayi aku seru Wah Saya mau kasih tau kepada saudara Human tendency kita Mungkin anda Bukan tergantung Sama hamba Tuhan Kalau anda Ada yang tergantung Sama hamba Tuhan Hari ini Firman Tuhan berkata Yesus lebih besar Dari hamba-hamba Tuhan Yesus Lebih besar Daripada Orang-orang yang diurapi Karena saudara Dan saya juga Orang yang diurapi Ada orang yang Aku gak percaya Malaikat-malaikat Well satu hari Nanti tahun 2017 2018 Akan ada ajaran-ajaran Aneh Jangan gampang Dibawa arus Anda mungkin bilang Aku gak ikut Aku pasti sama Yesus Amin Nah ini kecenderungan kita Yesus pernah ngomong begini Sudah Di Markus 8 Minggu lalu Waktu saya Berikan pengumuman Saya kutip ayat ini Yesus memperingatkan mereka Berjaga-jagalah Dan awaslah terhadap Ragi orang Farisi Dan ragi Herodes Ragi orang Farisi Itu berbicara tentang Rohani Hal-hal yang rohani Sudara bisa Orang yang paling rohani Tetapi gak punya Yesus Sudara membuat Yesus hanya Sebagai aksesoris Sudara membuat Yesus hanya Sebagai sarana Sudara kenapa Ke gereja hari ini Mungkin ada orang Yang ke gereja hari ini Supaya berkatnya Lancar Supaya aku Menerima Mujizat Sudara itu Bukan Menaruh Yesus Di pusat Segala-galanya Enggak Sudara Tetapi sudara menaruh Kepentingan Sudara sendiri Dan menggunakan Yesus Sebagai sarana Untuk mendapatkan Apa yang sudara mau Hati-hati Sama ragi Orang Farisi Hati-hati Sama ragi Herodes Dua hal ini Bukan kontradiksi Dua hal ini Adalah sama bahayanya Yang rohani Dan yang duniawi Tanpa Yesus Dua-duanya Sama bahayanya Waktu dikatakan Ragi orang Farisi Ragi Herodes Murid-muridnya Gak ngerti Murid-muridnya Ngomong gini Mereka berpikir-pikir Seorang berkata Kepada yang lain Itu dikatakannya Karena kita Tidak mempunyai roti Yesus ngomong Goblok Gak ngerti Tanya apa sih Geregeten gitu Tapi Yesus Of course Gak seperti Pastor Michael Gak maki-maki Goblok gitu Sudara Dia katakan begini Sudara Ketika Yesus Mengetahui Apa yang mereka Perbincangkan Dia berkata Mengapa kamu Perbincangkan Soal Tidak ada roti Dikatakan begini Belum juga Kamu faham Kamu gak ngerti Kamu punya mata Tapi tidak melihat Kamu punya telinga Tidak mendengar Kamu gak inget Poin dari semuanya ini Alkitab Dari depan sampai belakang Itu bukan ngomongin Tentang Mujizat Bukan ngomongin Tentang berkat Bukan ngomongin Tentang apa-apa Selain Yesus Kristus Tuhan It's all about Jesus Karena begitu besar Kasih Allah Atas dunia ini Dia memberikan Kristus Yang terbaik Untuk saudara dan saya Yang berdosa Supaya kita Tidak binasa Tetapi barang Siapa yang percaya Kepada dia Memperoleh hidup Yang kekauan Dia yang tidak Mengenal dosa Menjadi dosa Hidup tanpa dosa Tapi mati Sebagai pendosa Untuk membayar Dosa saudara dan saya Supaya kita Yang berdosa Mempunyai Justification Kebenaran Sanctification Kekudusan Glorification Kemuliaan Tuhan Dalam hidup kita Wow Kamu tidak mengerti Begini saudara Saya mau bawa Kepada saudara semua Idolatry Penyembahan berhala Itu membuat Objek Dari sebuah subyek Mungkin bukan Hal-hal yang rohani Bukan hal-hal yang duniawi Tapi saya mau kasih tahu Ini contoh Mujizat Berapa banyak orang cari Mujizat Bahkan ada yang bilang Sama saya Saya perlu Mujizat Saya cari Mujizat Tetapi perkataan Yang lebih tepat Adalah Saya perlu Yesus Kalau dia Yesus Ada di dalam hidup Saudara Kalau Menurut Yesus Engkau butuh Mujizat Maka Mujizat Yang terbesar Yang paling tidak mungkin Pun akan terjadi Dalam hidup saudara Jangan cari Mujizat Tetapi Taruh Yesus Menjadi pusat Kehidupan Amin saudara Saya gak anti Mujizat Saya percaya Bahwa Mujizat Terjadi Dalam kehidupan Saya juga Tetapi Biarlah Yesus Yang menjadi Poros Kehidupan Kehidupan Bukan Mujizat Yang setuju Katakan Amin Tahun 2017 Jangan subjeknya Yang kamu objektifkan Tetapi biarlah Yesus Yang menjadi Segala-galanya Bagi saudara Saya bisa Kasih macam-macam Saudara Lint Worship Wow Kalau ke gereja itu Enak Worship Plong Nah di gereja itu Gak ada hadirat Tuhan Tuhan gak ada disana Kita sudah tahu Allah kita namanya Immanuel Artinya Yesus selalu bersama Dengan Kita Kalau kita tidak bisa Merasakan dia Apakah itu Mengubah kebenaran Bahwa Yesus Bersama dengan saudara Enggak Kadang-kadang Yang kita cari Itu apa Perasaan itu Pengen nangis-nangis Kepingin merinding-merinding Saudara itu Mengejar perasaan Jangan-jangan Kalau kita tidak Hati-hati Kita bukan menyembah Yesus Tapi menyembah Penyembahan itu sendiri Halo Jangan sampai Kita menjadi gereja Yang menyembah Penyembahan itu sendiri Jangan sampai Kita jadi gereja Yang menyembah Mujizat Mestinya kita Menyembah Yesus Bukan menyembah Mujizat Yang setuju katakan amin Jangan sampai Kita menyembah Penyembahan itu sendiri Saudara saya mau kasih tau Anak saya Kita barusan nonton Moana Anak saya bisa Mewek-mewek Lihat Moana Kenapa lagunya Dia seneng gitu Sepingin nangis Seharian Kayak kasian rusak Nyanyi itu terus Nyanyi itu terus Sampai saya Bosen gitu Saudara dengerin Saudara saya mau kasih tau Kita main keyboard Saya kasih minor-minor Saya kasih bahasa Myanmar Saudara gak ngerti Saudara bisa nangis Apakah itu hadirat Tuhan Bukan Kita bisa Jatuh cinta Sama pengalaman-pengalaman Yang sepertinya Menggugah perasaan manusia Tapi belum tentu Ada Yesus disana Biarlah kita Memuji Yesus Menyembah Yesus Bukan menyembah Penyembahan itu sendiri Doa Pelayanan Ini ya Sering dua hal ini Doa semua pelayanan Saya tanya Gimana Hubunganmu sama Tuhan Gimana Apa kabar Langsung jawabnya apa Oh tadi pagi aku doa Setengah jam Aku tanya Gimana hubunganmu sama Tuhan Aku gak tanya Berapa lama kamu doa By the way Kenapa sih kok kita harus Berapa lama aku doa Tak timing Aku berdoa Saudara Bukankah seharusnya Kita berdoa Senantiasa Artinya Dalam setiap Aspek kehidupan kita Kita punya doa Open communication With God Dalam masalah apapun Dalam cara apapun Saudara bisa Berterima kasih sama Tuhan Saudara bisa Minta solusi sama Tuhan Minta hikmat sama Tuhan Saudara selalu berdoa Doa adalah ekspresi Ketergantungan kita Terhadap Yesus Waktu kita berdoa Hati kita diselaraskan Dengan kehendak Tuhan Sehingga waktu Tuhan Menjawab doa kita Bukan karena doa kita Mantap Manjur Tetapi karena kehendak Tuhan Itu Kehendak kita sekarang Sesuai dengan kehendak Tuhan Amin saudara Jadi prayer Prayer itu Saudara Jangan kita menyembah Doa itu sendiri Tetapi kita menyembah Tuhan Melalui doa-doa kita Serving Gimana hubunganmu dengan Tuhan Oh aku melayani Tuhan Sampai dua kali pak Pelayanan Aku gak tanya Tentang pelayananmu apa Aku tanya Gimana hubunganmu dengan Tuhan Kalau kita jawabnya seperti itu Seakan-akan gini Gimana hubunganmu dengan istrimu Oh tak beli rumah Tak tukok berlian Tak tukok sepatu Tak beli tas Hubungan pernikahan Sama beli ini itu semua Apa hubungannya Halo Biarlah Pelayanan kita itu adalah buah Dari kasih Kristus Yang melimpah dalam hidup kita Amin saudara Kalau saudara menaruh Kristus Pada yang Poros kehidupan saudara Pasti Saudara akan kepingin pelayanan sendiri Tanpa tak suruh-suruh Tanpa tak kasih-kasih Ketakutan Kalau melayani Kena kutuk Gak usah gitu Kutuk itu sudah ditanggung Di atas Kristus Dan dia berkata Sudah selesai Pada hari yang ketiga Dia mengalahkan kutuk Dia bangkit Dia menang Atas maut Amin saudara Dan saudara semua Lebih daripada pemenang Amin Saya mau Ngecing saya sendiri Preaching Kotbah Saya kalau tidak hati-hati Saya bisa menggunakan Yesus Untuk supaya saya kotbahnya Keren Supaya orang memuji saya Tetapi kalau saya Mau menaruh Kristus Di tengah-tengah Poros kehidupan saya Kristus itu bukan untuk Kotbah Tetapi untuk saya hidupi Amin saudara Kristus yang menjadi Kekuatan bagi saya Saudara juga begini Jangan nyari Pembicara Wah Nanti gerudu-gerudu Kesana Gerudu-gerudu Kesini Saudara Preaching is good Kalau sudah mendengar Kotbah yang bagus Luar biasa Karena itu kabar baik Tetapi biarlah saudara Menaruh Kristus Di tengah-tengah Poros kehidupan anda Yang setuju katakan amin Saya bisa taruh ini Saudara Family Family baik gak? Baik Tetapi kalau saudara Hidupnya Family bisa jadi Berhala Kerja Saya pernah ngomong Sama orang yang sudah Hampir kehilangan Keluarganya Saya bilang Kamu ngapain sih? Iya pak saya kerja Ini kan untuk keluarga Tapi kamu sudah lupa Kamu kerja Kayak orang gila Keluargamu terbengkalai Keluargamu gak butuh uang Yang keluargamu butuhkan Adalah seorang papa Yang keluargamu butuhkan Itu seorang suami Kalau kita tidak menaruh Yesus Di tengah-tengah Poros kehidupan kita Jangan-jangan Pekerjaan kita bisa jadi Berhala Yang setuju katakan amin Kalau kita tidak hati-hati Tahun 2017 Saya berdoa Biarlah Kristus Menjadi poros kehidupan anda Saya gak mau Kita jadi gereja yang Melayani Tuhan Menyanyi Berdoa Keluarganya bahagia Kerjaannya sukses Tapi tidak ada Yesus Bisa gak? Bisa Karena yang saudara kejar adalah Benefitnya saja Yang saudara kejar berkatnya saja Bisa gak? Bisa Tapi akhirnya saudara kehilangan Esensinya Bisa gak saudara kelihatannya keren Sepedanya keren Wow bajunya keren Tetapi saudara kehilangan Esensi dari olahraganya Bisa? Bisa Begitu juga kekristenan Kalau sampai kita kehilangan esensinya Maka kita kehilangan segala-galanya Karena itu saya berdoa Supaya kita Put Christ And the gospel At the center Taruh di tengah-tengah Poros kehidupan anda Dialah yang paling berharga Yang paling penting dalam hidup kita Amin saudara Berikan kemuliaan buat Tuhan Amin saudara Saya mau menyiapkan saudara semua Karena begini saudara Berapa lama lagi Kita masih bisa Beribadah di tempat ini Satu hari Saya gak mendoakan ini Saya gak tahu Apa yang terjadi di masa depan untuk Masa depan Indonesia Tetapi satu hari Mereka bisa mengambil gedung kita Mereka bisa mengambil semua alat musik ini Mereka bisa memblokir website kita Mereka bisa memblokir instagram kita Semua live stream kita di stop Gak bisa ngapa-ngapain lagi Itu bisa diambil Tetapi apa yang paling penting Mereka tidak bisa mengambil Yesus yang ada di dalam hati kita Yesus akan selalu menjadi kekuatan buat kita Pengharapan kita Kesembuhan kita Pemulihan kita Iman kita Karena itu Rasul Paulus bilang Hei Orang-orang Kristen Jangan sampai kita Hanyut oleh arus Jangan sampai kita Terlena Teliti Ingat Dengar Lihat Awake The gospel Yesus Itu yang paling berharga Dalam hidupmu Amen Jangan yang lain Tetapi Yesus Yang paling berharga Mari sama-sama kita banggit berdiri Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Buat Tuhan Yesus Sampai jumpa